Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini Menu hari ini saya akan membuat perkedel kentang Bahan-bahannya 5 buah kentang 1 batang daun seledri 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih Garam setengah senok teh Merica bubuk seperempat senok teh Untuk penjelup Telur dua butir Minyak goreng secukupnya Untuk menggoreng Kentangnya dikupas dulu Kentang harus langsung direm ke air Kalau tidak langsung direm ke air nanti hitam kentang Kemudian cuci kentangnya Lalu kentangnya di potong-potong Potong-potong tipis Agar nanti digorengnya cepat empuk buat matang Nyalakan kompor Tuang minyak goreng Tunggu biar panas dulu minyak gorengnya Sekarang goreng Kentangnya Sambil menunggu kentang digoreng Daun seledinya Daun seledinya saya iris-iris dulu Semua bawang Saya potong-potong dulu Saya potong-potong dulu biar Bukannya lebih mudah Kentangnya Balik Biar matangnya merata Kentang sudah warna kecoklatan Saya matikan kompornya Sudah matang Angkat dan tiriskan Bawang irisnya Saya Haluskan dulu Diulek Siapkan Wascom Kemudian Buang Kentang gorengnya Sekarang Saya Hancurkan Saya lembutkan Sekarang saya Mau goreng dulu Bawang yang Sudah dihaluskan Nyalakan kompor dulu Kita kasih minyak Minyak goreng sedikit Sudah panas minyaknya Sudah panas minyaknya Saya goreng Digoreng dengan api sedang Api sedang Sampai Sampai Warnanya Sampai kecepatan Kocok telur Kocok telur Untuk pencelup Masukkan Bawang goreng Bawang goreng yang Tadi digoreng Sepanjang . Sampai Sangat tambahkan garam halus tambahkan perica bubuk tambahkan daun seledri pastikan tangan sudah bersih aduk-aduk agar besannya merata kita bagi dulu adonan secomot 2,3,4,5,6,6 dibuat bulatan dulu biar mudah biar hasilnya bagus baru nanti dipipihkan kalau tidak sekarang tinggal dipipihkan selamat menikmati nah sekarang ceburkan ke telur ini ibaratnya buat perkat ini baru kita siapkan untuk menggoreng nyalakan kompor kemudian pasang wajan sudah panas apinya sekarang perkedelannya digoreng sebelum digoreng harus dicerupkan dulu ke telur kocok api sedang saja seperti ini panas api sedang panas api sedang panas api sedang sedang pagadilannya sudah matang sekarang diangkat ah teman-teman pagadilannya sudah jadi sekarang saya kata di piring saji mantap kan teman-teman sudah saya tes tadi sudah enak rasanya terima kasih terima kasih terima kasih